Jauh sebelum isu LGBT menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, suhu KPH telah membahas secara khusus. Tak tanggung-tanggung, KPH bahkan menciptakan karakter jagoan keturunan keluarga ternama yang mengidap kelainan seksual. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan ulasan-ulasan padat tentang cerita-cerita silat. Sebelum memulai pembahasan, kami ingin mengingatkan tentang sebuah guidebook dari serial KPH yang telah diterbitkan. Linknya akan kami taruh di deskripsi. Disclaimer, footage video yang diberikan bukan berasal dari-dari karya KPH. Footage video hanya alat bantu visual agar penjelasan kami bisa dinikmati. Usia library tidak mendukung LGBT, kami hanya menyampaikan sebuah tren yang saat ini sedang terjadi dan menyampaikan informasi yang kami dapatkan setelah membaca cerita silat. Adalah Suma Chiang Bun, yang dilukiskan KPH sebagai pecinta sesama jenis. Dalam cerita kisah para pendekar Pulau S, diceritakan Chiang Bun yang berusia 15 tahun beserta kakaknya, Suma Hui serta sepupunya Suma Cheng Leong berguru di Pulau S, dan menerima pendidikan dari kakek dan kedua nenek, Suma Han serta Lulu dan Mirahai. Pulau S kemudian diserbu musuh. Suma Han serta kedua istrinya tewas. Pulau S dibakar dan lenyap. Chiang Bun kemudian terpisah dengan kakak dan sepupunya, dan bertemu dengan kakak beradik dari Pulau Nelayan, Liu Li Xiang dan Liu Li Xiang. Di Pulau Nelayan inilah Chiang Bun menyadari perasaannya yang tidak normal, terutama setelah dia menerima ciuman berupa pernafasan buatan dari Li Xiang dan Li Xiang. Ketika dia dicium Li Xiang, Chiang Bun tidak merasa apa-apa meski gadis itu dengan terang-terangan mengaku cinta. Justru Chiang Bun berdebar ketika diberi pernafasan buatan oleh Li Xiang. Chiang Bun yang tidur sekamar dengan Li Xiang kemudian menyadari kalau dia lebih tertarik pada pemuda itu. Dengan apik KPH menggambarkan pergulatan batin Chiang Bun. Bagaimana dia merasa bingung? Bagaimana dia merasa gelisah? Remaja 15 tahun itu tahu kalau perasaannya pada sesama lelaki itu salah. Namun dia bingung dan tak tahu bagaimana menyikapi perasaannya itu. Kepiawayan KPH menulis membuat pembaca bersimpati pada Chiang Bun. Pembaca bisa memahami pergulatan batinnya. Pembaca bisa mengetahui bahwa sejak awal Chiang Bun tahu kalau perasaannya itu salah. Pembaca bisa bersimpati sekaligus memahami bahwa tak mudah bagi seseorang seperti Chiang Bun untuk melawan perasaannya yang tidak wajar. Belakangan, Chiang Bun dilukiskan sembuh dari perasaan tidak wajar setelah dia patah hati. Dia patah hati karena mencintai seorang pemuda yang ternyata merupakan penyamaran dari seorang perempuan. Dalam cerita Suling Naga, Chiang Bun yang berusia 30 tahun menolong seorang anak laki-laki, Gu Hong Beng yang kemudian menjadi muridnya. Hong Beng hidup bersama gurunya selama belasan tahun hingga dewasa. Dengan sangat halus KPH memberi kesan pada pembaca bahwa Chiang Bun benar-benar telah sembuh. Karena jika belum sembuh, tak mungkin Chiang Bun bisa hidup bersama anak laki-laki yang kelak menjadi pemuda tampan selama belasan tahun. Belakangan, Chiang Bun dilukiskan sembuh dari perasaan tidak wajar setelah dia patah hati. Dia patah hati karena mencintai seorang pemuda yang ternyata merupakan penyamaran dari seorang perempuan. Dalam cerita Suling Naga, Chiang Bun yang berusia 30 tahun menolong seorang anak laki-laki, Gu Hong Beng yang kemudian menjadi muridnya. Hong Beng hidup bersama gurunya selama belasan tahun hingga dewasa. Dengan sangat halus KPH memberi kesan pada pembaca bahwa Chiang Bun benar-benar telah sembuh. Karena jika belum sembuh, tak mungkin Chiang Bun bisa hidup bersama anak laki-laki yang kelak menjadi pemuda tampan selama belasan tahun. Prasangka dan curiga, konon, suhu KPH menciptakan karakter suma Chiang Bun setelah bertemu penggemar Cersil yang suka sesama jenis. Si penggemar ini kemudian mengusulkan agar KPH membuat cerita tentang tokoh yang seperti itu. KPH kemudian melakukannya. Sepanjang yang saya tahu, KPH satu-satunya pengarang Cersil yang menciptakan tokoh utama yang suka sesama jenis. Pada Chiang Bun, KPH menggali lebih dalam tentang perasaannya. Juga bagaimana pandangan orang luar pada sosok seperti Chiang Bun. Dalam kisah para pendekar Pulau S, Chiang Bun hanya menceritakan tentang perasaannya yang tidak lazim itu pada kakak perempuannya, Sumahui. Belakangan dia juga mengakui hal itu pada Gangga Dewi, Putri Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi, yang pernah menyamar sebagai laki-laki. Kelak Chiang Bun menikah dengan Gangga Dewi yang menjadi janda. Pada Chiang Bun, suhu KPH memilih pendekatan tradisional terkait apa yang dialami remaja itu. Bahwa perasaan Chiang Bun itu merupakan penyakit. Bahwa hal itu bisa disembuhkan. Dan buktinya Chiang Bun memang sembuh, meski dia tetap menjadi pendekar laki-laki yang suka bersolek. Sosok Sumah Chiang Bun menjadi pengingat bagi kita, pembaca Cersil Karya KPH bagaimana bersikap pada sosok seperti mereka. Bahwa seharusnya tak perlu ada prasangka dan curiga. Bahwa pada dasarnya mereka juga ingin hidup normal. Bahwa mereka juga pasti merasa bingung dan gelisah ketika pertama kali menyadari kalau perasaannya tidak pada tempatnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.